Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 31 Adapun Tuan Chu, setelah menghadapi keroyokan dua orang Hwasyu itu beberapa puluh jurus, diam-diam terkejut. Baru sekali ini dia menjumpai lawan-lawan yang benar-benar tangguh. Walaupun dengan mudah dia dapat menghadapi semua serangan mereka dan dapat menyelamatkan diri tanpa banyak kesukaran, namun untuk membalas menyerang, juga bukan hal yang mudah. Setiap pukulan sulingnya dapat ditangkis oleh tangan yang keras dan kuat dari Mobeng Hwasyang, adapun senjata yang aneh dari Mokeng Hwasyang juga cukup tangguh untuk menangkis setiap serangannya sulingnya. Ketika dia mempelajari ilmu silat dari Im Yang Butek Chin Keng di Pulau Berdaun Putih, Kuan Chu sudah mempelajari pula semua ilmu-ilmu silat tinggi yang terukir pada dinding-dinding guawa. Ilmu silat itu hampir meliputi seluruh pokok dasar ilmu silat tinggi yang ada di dunia persilatan. Dari latihan-latihan ini, kemudian dimatangkan oleh kepandaian pokok dasar persilatan yang dipelajarinya dari kitab rahasia itu, Kuan Chu sudah dapat menggabung semua ilmu silat itu sehingga dengan sendirinya menciptakan berbagai ilmu silat yang aneh-aneh. Di antaranya, dia telah dapat mengatur ilmu silat tangan kosong berdasarkan lewekang dan hikang, disertai hawa di dalam tubuh menurut latihan siulian dari kitab itu. Ilmu silat ini dia beri nama Pek In Ho Atsut, ilmu sihirawan putih. Ia memberi nama ilmu sihir karena di dalam gerakan ilmu silat ini bangkit tenaga batin yang amat kuat sehingga kedua lengannya dapat mengebulkan uap putih seperti mega putih. Uap putih inilah yang mempunyai pengaruh menolak segala serangan yang dilakukan berdasarkan tenaga dari ilmu hitam atau segala macam Ho Atsut, ilmu sihir. Selain ini, masih banyak sekali ilmu-ilmu silat yang aneh dan tinggi yang diciptakan oleh Kuan Chu. Akan tetapi makelumlah, dia masih muda sekali dan belum banyak pengalaman bertempur sehingga ketika menghadapi dua orang Hwesho yang tangguh itu, dia masih belum mendapat jalan bagaimana harus mengalahkan mereka. Menghadapi ketangguhan mereka, timbulah niat di dalam hati Kuan Chu untuk mencoba ilmu-ilmu silat yang diciptakannya sendiri. Karena itu, ketika dia mengelap dari serangan lawan-lawannya, dia segera menyelipkan sulingnya kembali pada ikat pinggangnya, lalu dia mengeluarkan seruan tinggi dan nyaring. Maka berubahlah ilmu silatnya. Kini dia tidak mau meniru ilmu silat dari kedua lawannya untuk menjaga diri, melainkan langsung mengerahkan tenaga dalam dan mainkan pekin Ho Atsut. Bukan main hebatnya akibat dari permainan ilmu silatnya ini. Dengan dua kali sampokan lengannya yang mengebulkan uap putih, tangan Mo Beng Ho Siang tertangkis dan lantas memekik kesakitan, sedangkan Mo Beng Ho Siang berseru terkejut karena senjatanya terpental dan terputus pada tengah-tengahnya. Kemudian, dua kali lagi pukulan Kuan Chu diikuti oleh jerit kesakitan dan terpentalah tubuh dua orang Ho Siang itu sampai ke dinding ruangan dan mereka rebah tak bergerak lagi karena sudah pingsan. Akan tetapi, Kuan Chu sendiri setelah mengeluarkan empat kali gerakan itu, tubuhnya lalu terhuyung-huyung dan cepat-cepat dia mengatur pernafasannya sehingga sebentar saja keadaannya sudah pulih kembali. Tahulah dia bahwa dalam menggunakan tenaga luar biasa ini, karena kurang pengalaman, dia telah mengerahkan terlampau keras sehingga menguras hawa di dalam tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, dia sekarang maklum bahwa ilmu silatnya Pek In Ho Atsut tidak boleh dibuat main-main dan harus dilakukan dengan sewajarnya dan tidak dipaksa. Akan tetapi dia girang sekali melihat hasilnya, meskipun dia merasa agak menyesal karena khawatir kalau-kalau dua orang Ho Siang itu tewas. Hebat! Hebat! Entah ilmu silat iblis apakah yang sudah kau pergunakan tadi. Anak muda, kau benar-benar lihai sekali. Amat aneh kalau Ang Bin Sien Kai mempunyai murid seperti engkau. Kiam Ki Sian Jin, aku memang murid dari mendiang suhu Ang Bin Sien Kai, kata Kuancu sederhana. Sesudah dapat mengalahkan dua orang lawannya yang tangguh tadi, besarlah hati Kuancu. Dia sedang mencari musuh-musuh besar suhunya yang sangat tangguh, yakni di antaranya Jeng Kijiu dan Hek Ihwimo, dua orang tokoh besar yang sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Maka sekarang, di samping dia ingin memberi hajaran kepada orang-orang yang bermaksud mencelakakan kongkongnya ini, juga dia hendak menguji kepandainya sendiri. Hmm, biarlah, aku tidak peduli kau murid dari siapa. Akan tetapi coba kau menghadapi pedangku, kita main-main sebentar, anak muda. Baru saja kata-kata ini habis dikeluarkan dan tangannya bergerak sedikit ke belakang, tahu-tahu tosu ini sudah memegang sebatang pedang yang bukan sembelarang pedang, karena pedang itu hitam seluruhnya. Hmm, orang tua. Siapa yang percaya omonganmu? Kau bilang main-main, akan tetapi mengeluarkan pedang. Dan kau pun bermaksud mencelakakan kongkong, maka dengan demikian berarti bahwa kau juga musuh. Tak perlu kau menggunakan kata-kata hendak main-main, marilah kita mengadu kepandain, hendak ku coba lihainya Dewa Utara. Bagus, terimalah ini Kiam Ki Sianjin berseru sambil melompat maju dan menusukan pedang hitamnya ke arah ulu hati Kuancu. Akan tetapi, melihat gerakan ini dan mengerling sekilas ke arah pundak tosu itu, Kuancu sudah dapat menduga bahwa serangan ini tidak akan dilanjutkan oleh tosu itu dan hanya merupakan pancingan belakang. Sebab itu dia sengaja berdiri tegak, tidak mengelak maupun menangkis sama sekali. Sikap pemuda ini sangat mengherankan hati Kiam Ki Sianjin, akan tetapi karena sudah kepalang, dia melanjutkan serangannya. Memang benar dugaan Kuancu, serangannya yang dihianamakan gerak tipu menggertak bintang menghancurkan bulan ini, serangan pedang ke ulu hati lawan tadi hanya gertakan belaka, Akan tetapi sebetulnya pada saat pedangnya sudah mendekati, dia akan menariknya kembali dan berbareng tangan kirinya menghantam ke arah kepala lawan sambil mengajukan kaki kirinya ke depan. Apabila lawan dapat terpikat, tentu akan mengelak atau menangkis serangan pedang sehingga tidak menyangka akan datangnya pukulan tangan kiri yang tiba-tiba dan amat berbahaya itu. Pukulan tangan kiri ini memang hebat sekali, baru hawa pukulannya saja sudah cukup untuk menggulingkan seorang lawan yang kurang kuat. Di dalam pukulan ini, Kiam Ki Sianjin menggunakan tenaga yang disebut Soan Hangkeng, tenaga angin puyuh. Namun Kuancu sudah bersiap sedia menghadapi ini. Ia sudah dapat menduga bahwa serangan susulanlah yang berbahaya. Menghadapi pukulan yang mendatangkan hawa pukulan dingin ini, dia hendak mencoba tenaga pukulan Pek Inho Atsut, maka dia tidak mau mengelak, sebaliknya lalu mengangkat lengan kanan yang telah mengeluarkan uap putih untuk menangkis. Duh! A-Y-A-A-A-A-A-A-A, nih hai sekali. Kiam Ki Sianjin berseru sambil mudur dua langkah, karena pertemuan lengan itu sudah membuat gempur kuda-kudanya. Juga Kuancu merasa lengan kanannya tergetar hebat dan dia pun mundur sampai dua langkah. Bukan main hebatnya pukulan Soan Hangkeng dari Kiam Ki Sianjin tadi. Akan tetapi diam-diam Kuancu menjadi girang bukan main. Dia tadi hanya mengerahkan setengahnya lebih dari tenaga Pek Inho Atsut, kira-kira hanya enam bagian. Kalau tadi dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia yakin bahwa dia tentu akan dapat membuat tosu itu terpental jauh. Hal ini amat membesarkan hatinya dan dia tersenyum lebar. Tentu saja dengan pengertian bahwa ilmunya masih lebih tinggi dari lawannya ini, dia pun menjadi tabah sekali. Totiang, panggilan untuk tosu, kau belum lagi menyaksikan semua pukulanku ini, bagaimana sudah tahu kelihayannya. Nah, kini cobalah kau tahan setelah berkata demikian. Kuancu membalas serangan tosu itu dengan ilmu silat Pek Inho Atsut, kini dia tambah tenaganya kira-kira tujuh bagian. Benar saja, Kiem Ki Sian Jin terkejut bukan main. Ia melihat betapa kedua lengan tangan pemuda itu mengebulkan uap asap putih yang mendatangkan hawa panas luar biasa. Angin pukulan itu saja sudah menggetarkan tubuhnya. Maka dia lalu menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Tangan kirinya menggunakan tenaga Soan Hang Kang, sedangkan tangan kanannya memainkan pedang hitamnya dengan cepat sekali. Akan tetapi harusnya akui bahwa dia terdesak hebat, karena sebelum mengenai tubuh lawan, pedang hitamnya itu telah bertolak kembali oleh hawa pukulan aneh dari lengan beruap putih itu. Sampai 30 jurus kuancu sambil tersenyum-senyum girang memainkan ilmu Pek In Ho Atsut. Hatinya semakin besar karena dengan ilmu silat ini saja, apabila dia mau mengerahkan tenaga sepenuhnya, dia percaya akan dapat segera menang dari tosu ini. Akan tetapi pengalamannya tadi sudah membuat dia kapok, tidak berani lagi dia mengerahkan terlalu banyak tenaga, khawatir kalau-kalau dia kehabisan hawa dalam tubuh. Kurang cukup liai, tot yang... Nah, ini ilmu silatku yang lain pemuda ini dengan gembira mengejek. Tiba-tiba saja ilmu silatnya berubah hebat sekali. Kalau tadi gerakannya tenang namun bertenaga, sekarang gerakannya lincah dan seperti tidak karuhan. Dia melompat-lompat, menubruk dan kedua kakinya bukan menendang, melainkan mencakar. Namun kedua tangannya yang dibuka laksana cakar pula, mencengkeram sana-sini dengan kekuatan serta kecepatan luar biasa sekali. Inilah ilmu silat ciptaannya sendiri yang dikarangnya menurut lukisan-lukisan pada binding. Banyak sekali pelajaran ilmu silat yang berupa kinna hoat atau ilmu silat mencengkeram yang dipergunakan untuk merampas senjata musuh. Karena banyaknya ilmu silat macam ini, dia lalu memilih dan menciptakannya menurut gerakan seekor burung merak. Maka ilmu silat ciptaannya yang aneh ini bernama kongciak sina atau ilmu mencengkeram burung merak. Kembali kiam kisian jin tertegun. Kalau selama hidupnya dia belum pernah menyaksikan ilmu silat pekin hoat sut yang tadi dimainkan oleh pemuda ini dan yang telah membuat dirinya repot sekali adalah ilmu silat yang dimainkan lawannya sekarang ini, jangankan melihat, bahkan dalam mimpi pun belum pernah dia menyaksikannya. Dia bisa menduga bahwa ini adalah sejenis ilmu mencengkeram, akan tetapi kinna hoat macam apa. Gerakannya kacau balau, namun pemuda itu seakan-akan kini mempunyai empat tangan. Kedua kakinya merupakan dua tangan pula karena pemuda itu melompat tinggi dan baik kaki maupun tangannya lalu mencakar-cakar dan mencengkeram ke arah mata, hidung, tenggorokan, ulu hati dan mencoba untuk merampas pedangnya. Kiam kisian jin bingung dan kelabakan. Dia lalu menjadi penasaran dan mencoba untuk membabat pinggang pemuda itu ketika lawannya sedang melompat tinggi. Akan tetapi, kaki kuancu mencengkeram ke arah pundaknya sedemikian cepatnya sehingga kalau kiam kisian jin melanjutkan babatannya, sebelum pedang mengenai tubuh lawan tentu pundaknya sudah akan terkena cengkeraman kaki atau semacam tendangan yang aneh gerakannya. Kiam kisian jin menarik kembali tangannya untuk membabat kaki yang menyerangnya. Akan tetapi tiba-tiba tangan kuancu mencengkeram pergelangan tangannya dan di lain saat, pedangnya telah terampas. Kuancu tertawa dan melompat berjumpalitan ke belakang, kemudian dia berdiri sambil tersenyum-senyum dengan pedang hitam di tangannya. Pedang busuk katanya dan sekali dia menekuk tiga jarinya pada pedang itu, terdengar suara nyaring karena pedang itu telah patah pada bagian tengahnya. Terimalah kembali senjata musru kuancu sambil melontarkan potongan pedang itu kepada pemiliknya. Kiam kisian jin melihat dua sinar hitam berkelebat menuju ke tenggorokan dan dadanya. Dia cepat-cepat mengelak sambil melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari senjatanya sendiri. Akan tetapi ketika dia mengangkat muka, ternyata pemuda itu telah lenyap dari depannya. Setan Iblis beberapa kali kiam kisian jin berkata seorang diri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia harus akui bahwa selamanya dia belum pernah menghadapi lawan yang sedemikian pandainya dan dia mengaku bahwa di dunia persilatan telah muncul seorang pendekar muda yang amat sakti. Maka dia berjanji hendak memperdalam ilmu silatnya karena dia merasa bahwa dia telah tertinggal jauh sekali. Hati Kuancu gembira dan puas sekali ketika dia meninggalkan ruangan besar tempat orang-orang penting itu berkumpul. Tanpa disengaja dan dicari, sekarang dia telah dapat menemukan sebuah peta berikut penjelasan dari Ang Lukui beserta kawan-kawannya tentang tempat persembunyian Menteri Lupin. Hal ini sudah amat membesarkan hatinya karena selain dia juga sudah mendengar makin jelas mengenai kegagahan sepak terjang kongkongnya itu, juga ia mendapat kesempatan untuk mencari kongkongnya kemudian melindungi orang tua yang baik hati itu. Selain daripada itu, dia pun mendapat kesempatan untuk menguji kepandainya pada orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Akan tetapi di samping kepuasan ini juga dia maklum bahwa kini tidak saja dia menghadapi musuh besar yang lihai dan yang sudah menewaskan suhunya, namun juga mendapat musuh-musuh besar yang mengancam keselamatan kongkongnya. Malam itu ia tidak langsung keluar dari lingkungan istana, akan tetapi masih mencari-cari dan menyelidiki. Dia ingin sekali menyelidiki keadaan di sana dan juga ingin mencari pangeran botak puteraan lukui untuk menolong wanita yang terancam oleh pangeran macu keranjang itu. Malam sudah amat larut dan bulan tua mulai menampakkan diri di antara mega-mega hitam. Kuan Chu sudah mulai putus asa mencari tempat kediaman pangeran ankong karena keadaan di situ sunyi belaka. Dia pikir bahwa pangeran botak itu mungkin sekali berada di luar istana dan hal ini membuat dia menyesal sekali mengapa tadi siang dia tidak mengikuti pangeran itu dan tidak menanyakan keterangan kepada Lutong. Dia menyesal karena dipikirnya bahwa wanita itu tidak akan dapat tertolong lagi. Akan tetapi mendadak dia mendengar suara wanita menangis perlahan. Cepat bagaikan seekor burung, dari atas genteng kuancu melompat ke bawah dan mengintai ke dalam sebuah kamar dari rumah gedung yang berada di sebelah selatan kelompok bangunan istana itu. Hatinya berdebar girang dan juga warna merah menjalari mukanya ketika dia melihat siapa adanya orang yang berada di dalam kamar itu. Di dalam kamar itu sangat terang dan keadaan perabot kamarnya mewah sekali. Bahkan dari luar jendela saja sudah dapat tercium bau yang amat harum, tanda bahwa penghuni kamar adalah seorang pesolek yang mewah. Di atas meja yang indah terdapat guci arak yang menyiarkan bau harum pula, arak baik yang amat mahal. Wanita yang menangis terisak-isak dengan suara perlahan karena takut adalah seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun, berwajah cantik akan tetapi pucat sekali. Rambutnya terlepas serta terurai menutupi sebagian mukanya yang berkulit halus, adapun pakaiannya kusut. Gadis ini duduk di atas sebuah bangku sambil menangis sedih. Di depannya, juga duduk di atas bangku sambil kadang-kadang minum arak dari cawan emasnya, nampaklah pangeran botaan kong dengan metu bersinar-sinar dan mulut tersenyum-senyum. Kuilan, mengapa kau begitu keras hati dan keras kepala? Mengapa pula kau berduka? Ingatlah, bukan semblarang wanita dapat masuk ke kamar ini dan lebih-lebih lagi bukan semblarang wanita dapat menjadi biniku, walaupun hanya bini muda. Aku amat sayang kepadamu, Kuilan, kau cantik jelita dan halus gerak-gerikmu, aku sayang dan kasihan kepadamu. Tahukah kau bahwa kalau bukan kau, tapi gadis lain yang berkeras menolak kehendakku, akanku suruh hal gojo untuk menyiksanya? Atau aku akan memergunakan kekerasan? Akan tetapi kepadamu aku tidak mau berlaku demikian, Kuilan. Aku cinta padamu dan aku ingin kau membalas cintaku itu. Jawaban Kuilan gadis itu, hanyalah suara tangis yang lebih menyedihkan hati. Kuansu sudah mendidih darahnya menyaksikan keadaan ini, akan tetapi dia masih bersabar. Dia hendak mendengar dan melihat lebih lanjut apa yang akan terjadi, oleh karena dia belum mengerti duduknya perkara. Kuilan, kalau kau mau menyambut cinta kasihku, dan kalau kau mau berlaku manis kepadaku, percayalah, ada kemungkinan kau akan kuangkat menjadi istriku yang sah. Menurutlah, Kuilan, bungaku yang manis, kata pula Ankong dengan suara membujuk setelah dia menenggak habis arak di dalam cawannya. Kini gadis itu menurunkan kedua tangan yang menutupi mukanya. Kuansu mendapat kenyataan bahwa gadis itu memang luar biasa cantiknya. Siang Wong, ya, gadis itu berkata dengan suara gemetar, namun terdengar merdu dan halus, aku tidak menghendaki semua kedudukan tinggi itu. Apakah kau tidak kasihan kepadaku, Siang Wong, ya? Kau sudah tahu bahwa aku, bahwa di sana sudah ada dekunbeng, bahwa aku harus bersetia kepadanya karena... Aku sangat cinta padanya. Siang Wong, ya, kembalikanlah aku kepada orang tuaku atau... Atau kau bunuh saja aku agar aku dapat bersetia pada dekunbeng sampai matiku, sesuai dengan sumpahku. Mendengar ini, Kuansu menjadi terkejut sekali. Dekunbeng. Ia ingat betul nama ini dan terbayanglah wajah seorang bocah tampan yang manis budi, yaitu murid kedua dari Pak Loh Sian Siang Kean Hai. Sekaligus terbayang pula semua pengalaman dirinya dengan murid Pak Loh Sian ini ketika dia masih kecil dan perhatiannya makin membesar terhadap gadis yang mengaku cinta kepada dekunbeng ini. Tapi sebaliknya, An Kong nampak marah sekali. Pemuda bota ini bangkit berdiri dengan kasar sehingga bangku yang didudukinya terguling, menimbulkan suara berisik. Mukanya menjadi semakin merah, sebagian karena pengaruh arak akan tetapi sebagian besar lagi karena pengaruh kemarahannya. Kau benar-benar keras kepala dan mengemaskan. Bagaimana kau berani menyebut-nyebut nama dekunbeng, pemuda liar murid iblis tuas yang keanhai itu? Apa kau kira aku takut jika kau menyebut-nyebut namanya? Apa kau kira aku tak tahu akan riwayatmu yang kotor dengan pemuda itu? Kuilan. Boleh jadi kau mencinta pemuda iblis itu karena tertarik oleh ketampanannya, akan tetapi kau goblok sekali. Kau pun tahu bahwa dia tak mungkin dapat menjadi suamimu karena dia sudah bertunangan dengan Bun Sui Cheng, gadis liar itu. Kembali Kuancu terkejut dan hatinya berdebar keras, mukanya pun berubah. Kunbeng bertunangan dengan Sui Cheng? Terbayanglah wajah Sui Cheng yang manis dan teringat kembali daakan pembohongan terhadap gadis raksasa Liani pada saat dia menuturkan bahwa dia mencinta Bun Sui Cheng. Ataukah hal itu bukan suatu kebohongan? Apakah benar-benar dia mencinta Sui Cheng? Tak mungkin. Akan tetapi mengapa dia merasai hatinya berdebar dan telinganya panas mendengar bahwa Sui Cheng sudah bertunangan dengan Kunbeng? Kembali Kuilan mengucurkan air mata. Meski semua itu benar belaka, siau wong, ya, namun aku cinta kepada Kunbeng dan aku bersumpah tidak akan menjadi istri laki-laki lain, biarpun aku tiada harapan untuk menjadi istrinya. Perempuan bodoh. Bagaimana kau masih setia terhadap seorang laki-laki yang berlaku begitu kejam terhadapmu? Dia telah merusak namamu, telah mengkhianati Suhengnya sendiri, telah melakukan perbuatan terkutuk padamu, telah menyerapmu ke dalam lumpur kehinaan. Cukup, siau wong, ya. Walaupun apa yang akan terjadi, aku akan bersetia sampai mati kepadanya. Dia tetap merupakan laki-laki tunggal yang boleh menguasai hati, jiwa dan ragaku. Bunuhlah aku kalau kau kehendaki. Marahlah Han Kong mendengar ini. Ia melompat dan tahu-tahu sudah berdiri di depan kuilan. Ia mengulur tangan menangkap pergelangan tangan wanita itu, akan tetapi kuilan sigap mengelak. Kuancu yang tadinya sudah bersiap hendak melompat masuk, tertegung melihat betapa gadis itu sedikitnya mengerti ilmu silat, karena gerakannya ketika mengelak menunjukkan bahwa dia mengerti ilmu menjaga diri. Akan tetapi, kepandayan gadis itu ternyata tidak seberapa karena di lain saat, tangannya sudah tertangkap oleh Han Kong. Kuilan, aku cinta padamu. Marilah kita minum arak bersama. Manis kembali suaranya melembut karena sesungguhnya dia tidak tega untuk bersikap kasar terhadap gadis ini. Dia menarik kuilan ke meja dan melepaskan pegangannya, lalu menuangkan arak ke dalam cawannya yang kosong. Minumlah, manis, mari kita habiskan isi cawan ini seorang setengah. Hayo minumlah, sayang. Tetapi kuilan menggunakan tangan kanannya yang tidak terpegang untuk menyampok cawan. Gerakan ini tidak hanya membuat cawan itu terlepas dari pegangan Han Kong, malah guci arak yang berdiri di atas meja pun terguling sehingga pecah. Arak yang putih harum mengalir keluar membasai meja. Habislah kesabaran Han Kong. Kau menghendaki kekerasan, bunga liar? Baik, baik, aku akan melayani kehendakmu setelah berkata demikian. Han Kong hendak memeluk. Akan tetapi kuilan menampar mukanya sehingga terpaksa dia menggunakan tangan kiri menangkap tangan yang menampar itu. Pada saat mereka bergulat, terdengarlah suara tenang akan tetapi berpengaruh. Han Kong, anjing berwajah manusia, lepaskan dia. Han Kong kaget sekali. Cepat dia melepaskan kuilan dan melompat sambil membalikan tubuhnya. Dilain saat dia telah mencabut sepasang senjatanya, yakni kebutan di tangan kiri dan John Pian di tangan kanan. Pada waktu dia memandang, ternyata bahwa yang berada di dalam kamarnya itu adalah pemuda berpakaian sederhana yang siang tadi dia lihat di rumah makan dan yang telah dihinanya kemudian dia dicegah oleh lutong, suhengnya. Memuncak kemarahannya dan dengan gemas dia membentak. Jembe busuk, bagaimana kau berani memasuki kamarku? Kuan Su tersenyum mengejek. Han Kong, semua yang mengelilingi dirimu, pangkat dan kedudukan, pakaian yang mewah, kamar yang indah, kesemuanya ini hanya merupakan selimut yang menyembunyikan wata aslimu yang rendah dan hina-dina. Orang macam kau masih berani memakai aku? Bangsat bermulut kotor. Kau telah mengetahui namaku, apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah murid dari Jengkin Jiyuka Tong Taisu, tokoh besar dari selatan? Siapakah kau yang begitu berani mati mengantarkan nyawa sendiri kesini? Aku bernama Kuan Su dan gurumu itu sudah lama aku kenal, jadi tidak perlu lagi kau memperkenalkannya kepada aku. Han Kong sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi, sambil berseru keras dia segera menyerang dengan John Pian di tangan kanannya, lalu diikuti oleh sambaran kebutannya yang menotok jalan darah Kuan Su di bagian iga. Kuan Su maklum bahwa kepandayan Han Kong cukup tinggi kalau dibandingkan dengan ahli silat-ahli silat tingkat biasa, akan tetapi baginya tentu saja bukan apa-apa. Dengan mudah dan segap dia miringkan tubuh untuk mengelak dari sambaran John Pian, adapun serangan kebutan ke arah iganya itu dapat dia sampok dengan jari-jari tangannya. Lalu secepat kilat Kuan Su melanjutkan gerakan menyerang, dia menyempok muka pemuda botak itu dengan telapak tangannya. Han Kong terkejut sekali melihat cepatnya gerakan lawan dan bagaimana lawannya dapat menyempok serangan kebutannya yang terkenal lihai sekali itu. Cepat dia menggunakan kebutannya untuk menangkis tamparan pada mukanya ini dengan maksud untuk melukai tangan Kuan Su. Akan tetapi, betapa heran dan kagetnya ketika kebutannya itu pada saat beradu dengan tangan lawannya, kemudian terpental kembali dan menyabet ke arah mukanya sendiri. Han Kong mengeluarkan teriakan tertahan dan cepat melompat mundur sambil berjungkir balik beberapa kali. Ha, Han Kong, lihatlah baik-baik. Cambukmu bahkan lebih mengerti bahwa orang macam kau yang harus dihajar kata Kuan Su yang tidak mau memberi hati lagi. Pemuda ini lantas menyerang dengan pukulan-pukulan tangan miring yang dipelajarinya dari lukisan-lukisan di dinding gua wa. Ini merupakan ilmu silat tangan kosong lain macam lagi yang telah dipahaminya, yaitu ilmu silat yang dimainkan dengan kedua tangan miring dan jari-jari tangan terbuka. Kuan Su menamakan ilmu silatnya ini Heng Paihut Jiyu, ilmu silat memuja Buddha tangan miring. Namun gerakan kakinya masih mengambil sistem dari ilmu siat Sam Hoan Chiang, ilmu silat tiga lingkaran, yang dia pelajari dari suhunya, Ang Bin Sien Kai. Menghadapi serangan-serangan aneh ini, Han Kong tak berdaya dan segera dia terdesak mundur terus. Meski pemuda botak ini mengerahkan kepandayan dan tenaga, mencoba menyerang lawan dengan sepasang senjatanya, akan tetapi tubuh lawannya bagaikan bayangan saja yang tak dapat diserang dengan senjata. Kuan Su yang sudah tahu akan semua gerakan lawan, tahu pula ke arah mana senjata itu menyambar, tentu saja lebih dulu dapat mempersiapkan diri mencari kedudukan yang kosong lalu menyerang tanpa mempedulikan sambaran senjata yang tentu takkan dapat mengenai tubuhnya yang sudah mengambil tempat yang kosong itu. Ada pun kuilan, gadis itu, berdiri dengan mulut ternganga. Ia tahu betul akan kelihayan Han Kong yang memiliki kepandayan setingkat dengan dekun Beng. Akan tetapi bagaimana pemuda aneh itu mampu menghadapinya dengan tangan kosong, bahkan dalam beberapa gebrakan saja telah mendesak Han Kong sedemikian ruang. Kuan Su belum pernah menghadapi peristiwa seperti yang dia lihat di dalam kamar tadi. Hal ini menimbulkan kebenciannya terhadap Han Kong dan karena kali ini dia menghadapi musuh dengan hati benci. Karena itu, dia tidak main-main lagi dan ingin menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Pada saat lawannya sudah terdesak hebat di pojok kamar, Kuan Su cepat memasukkan tangannya menghantam pinggang Han Kong. Pemuda botak ini menjerit keras dan kedua senjatanya terlepas dari tangannya, lalu dia terhuyung-huyung dan roboh pingsan. Dari mulutnya keluar darah. Pada saat itu terdengar pintu kamar deketok orang dan suara yang keras memanggil. Kong Ji, anak Kong, kau belum tidur? Itulah suara An Lu Kui, pikir Kuan Su. Dia mendengar pula tindakan kaki banyak orang, maka taulah dia bahwa An Lu Kui tidak datang sendiri. Cepat dia melompat ke depan gadis itu. Kui Lan melangkah mundur dengan wajah makin pucat. Sepasang matanya yang bening memandang kepada Kuan Su penuh kecurigaan. Ketika Kuan Su mengulurkan tangan dengan maksud mengajak gadis itu lari keluar dari tempat itu, Kui Lan mundur lagi sambil menggeleng-geleng kepala dan berkata, Tidak, tidak, jangan kau sentuh aku. Bukan main gemasnya Kuan Su mendengar ucapan ini. Mukanya menjadi merah sekali. Dia tahu bahwa gadis ini telah menjadi ngeri hatinya melihat laki-laki setelah mengalami kekagetan dari An Kong. HMM, apakah dia menganggap aku juga seorang laki-laki metuk ranjang? Hatinya gemas dan dia berkata dengan kaku. Nona, kamar ini sudah terkurung, maka aku tidak perlu banyak cakap. Pendeknya, kau ingin keluar dari sini atau tidak? Tentu saja jawab Kui Lan cepat dan gadis ini lalu menggerakan kaki melompat ke arah jendela yang masih tertutup. Kuan Su maklum akan maksud gadis itu, yakni hendak keluar dari kamar itu. Akan tetapi, melihat gerakan gadis itu yang tidak begitu kuat, dia khawatir sekali dan sebelum gadis itu sampai di jendela, dia telah menyambar dan tahu-tahu dia sudah memeluk pinggang yang ramping itu, langsung dipondongnya tanpa mempedulikan betapa gadis itu terus meronta-ronta dalam pondongannya. Kuan Su mencabut suling dan melompat ke arah jendela, sekaligus menendang daun jendela terbuka sambil memutar sulingnya. Baiknya dia melakukan hal ini karena begitu jendela terbuka, beberapa batang golok sudah menyerang ke arah jendela. Akan tetapi golok-golok ini tertangkis oleh putaran sulingnya sehingga berterbangan dan mencelat ke sana-sini dan ada pula yang patah menjadi dua. Kemudian Kuancu melompat ke atas genteng. Anlu Kui dan beberapa orang perwira menyusul, akan tetapi dua orang yang terdepan, roboh kembali ke bawah genteng karena tendangan Kuancu yang telah siap sedia. Anlu Kui yang sudah tahu akan kelihayan Kuancu, tidak berani mengejar, hanya berteriak-teriak memberi tanda pada para pengawal istana untuk mengejar pemuda itu, kemudian dia segera memasuki kamar putranya. Alangkah kagetnya ketika dia melihat keadaan Ankong, maka dia segera menolongnya. Sedangkan Kuancu dengan gadis itu masih berada di dalam pondongannya, berloncat-loncatan dari genteng ke genteng hingga dia sampai di dinding tembok yang mengelilingi kelompok bangunan istana. Para pengawal telah siap sedia dan segera mengeroyok pemuda itu. Akan tetapi mereka ini tentu saja hanya merupakan makanan empuk bagi Kuancu. Dengan menggerakkan kedua kaki dan tangan kanannya, beberapa orang pengawal lantas terlempar jauh dalam keadaan pingsan menimpa kawan-kawan lain sehingga para pengeroyok menjadi gentar. Ketika mereka memandang, ternyata pemuda itu bagaikan seekor burung Garuda sudah melompat naik ke atas dinding yang demikian tingginya. Barisan anak panah dari dalam dan luar tembok menghujankan anak panah mereka ke arah bayangan Kuancu, namun pemuda itu terlalu gesit bagi mereka. Apalagi dengan tangan kanannya mengebut ke sana kemari, anak-anak panah itu runtuh semua dan sebentar saja Kuancu sudah melompat turun di luar tembok dan menghilang ke dalam kegelapan. Gempar seluruh istana. Belum pernah istana diserbu oleh seorang pengacau sedemikian lihainya sehingga nama lu Kuancu menjadi buah tutur semua orang. Ketika lu Tong mendengar akan hal ini, diam-diam dia mengeluh dan berkali-kali menyayangkan bahwa pemuda sedemikian saktinya tidak mau bekerja sama dengan dia. Kita tinggalkan dulu Lu Kuancu yang menolong Kuilan dan membawa lari gadis itu dari dalam istana. Marilah kita menengok keadaan Menteri Lupin, Menteri yang amat setia dan berjiwa patriot. Di sepanjang lembah sungai Fen Ho, di sebelah selatan kira-kira 50 li dari kota Tai Goan, di antara dua pegunungan besar yakni pegunungan Tai Hong dan pegunungan Luliang, terdapat daerah pegunungan yang amat liar. Banyak bukit-bukit kecil di daerah ini dan di antaranya terdapat sebuah bukit yang penuh batu karang, akan tetapi anehnya di atas batu-batu karang ini tumbuh pula pohon-pohon besar. Di atas bukit ini, di tempat yang sangat tersembunyi dan tertutup oleh batu-batu karang raksasa yang menjulang tinggi, tempat yang amat sunyi dan sepi seperti mati, terdapat sebuah goa batu karang. Goa ini luar biasa besarnya dan amat gelap sehingga orang akan merasa ragu-ragu untuk memasukinya, karena goa semacam ini biasanya menjadi tempat persembunyian binatang-binatang buas. Malah di dalam dongeng, goa-goa besar seperti ini biasanya ditempati oleh naga-naga atau siluman-siluman buas. Apalagi kalau ada orang memberanikan diri memasuki goa ini, mungkin gak akan jatuh pingsan saking kaget dan takutnya. Agak kesebelah dalam dari goa ini yang diterangi oleh kahaya matahari dari lobang-lobang di atas goa, terdapat pintu raksasa yang amat tebal dan berat. Sepuluh orang biasa saja belum tentu dapat mendorong pintu itu sampai terbuka. Di belakang pintu raksasa ini terdapat ruangan yang luas serta tinggi. Dan hebatnya, di sepanjang dinding ruangan luas ini nampak barisan tengkorak-tengkorak yang tinggi dan besar, berdiri berderet-deret dengan mulut terbuka yang menyeringai memperlihatkan gigi yang besar-besar. Tengkorak-tengkorak ini dasyat dan menyeramkan sekali karena amat besar dan tinggi, sedikitnya ada tiga kali tinggi manusia biasa. Bukan main seramnya keadaan di goa itu. Tengkorak-tengkorak raksasa itu seakan-akan hidup. Meti mereka yang bolong itu seperti melirik-lirik, ada pun gigi yang besar-besar itu seperti berbunyi menggerut-gerut. Bahkan kedua lengan yang besar-besar itu bagaikan bergerak-gerak hendak menerkam siapa saja yang berani memasuki ruangan itu. Inilah goa tengkorak yang dijadikan tempat sembunyi oleh Menteri Lupin. Sebagaimana telah dituturkan pada bagian depan, Menteri Lupin ditolong oleh Ang Bin Sienkai dari kepungan para pasukan Ang Lusan, kemudian Ang Bin Sienkai menunjukkan tempat sembunyi yang baik bagi adiknya itu, yakni di goa ini. Tadinya goa ini menjadi tempat bertapa dari Ang Bin Sienkai selama bertahun-tahun dan di sana memang banyak terdapat tulang belulang rangka bekas tulang binatang-binatang purbakala. Sesudah Menteri Lupin bersembunyi di sana, Menteri yang juga seorang ahli seni ukir yang amat pandai itu dalam waktu senggangnya kemudian membuat tengkorak-tengkorak dari tulang-tulang binatang purba, lalu didirikan di situ sebagai penjaga goa-gawa. Tengkorak-tengkorak raksasa inilah yang menolongnya dari bencana, karena siapa saja yang berhasil membuka pintu raksasa, akan terkejut dan ketakutan, lalu mundur kembali. Siapa orangnya yang tidak akan gentar menghadapi tengkorak-tengkorak raksasa yang demikian dahsyat dan mengerikan? Di dalam persembunyian itu, Menteri Lupin tidak tinggal diam dan enak-enak saja. Dia mengadakan hubungan dengan para pemimpin pemberontak atau pejuang rakyat yang menentang pemerintahan Ang Lusan dan kawan-kawannya. Tiga orang panglimanya yang setia kerap kali datang ke goa itu untuk menerima petunjuk-petunjuk, mendatangi patriot-patriot yang dikenal baik oleh Lupin, menerima harta pusaka yang diambil sedikit demi sedikit untuk membiayai pasukan-pasukan pejuang. Akhirnya, harta pusaka itu habis digunakan oleh para pejuang dan yang tinggal hanyalah sebatang pedang pusaka kerajaan Teng yang disebut Leongcoan Kiam. Lupin merasa puas dan senang sekali. Betapapun juga, dia masih sempat melakukan bakti terhadap negara. Kalau tadinya para pemimpin pejuang masih sering datang untuk merawat dan mencarikan makan baginya, kini kakek ini tidak mempergolahkan mereka datang lagi. Kalian berjuanglah. Usirlah penjajah dari tanah air dan tolonglah rakyat jelata daripada penindasan. Itulah kewajiban orang-orang gagah di dunia ini. Dan tentang aku, jangan kalian pedulikan. Aku sudah tua dan kalau untuk mencari makan saja, di bukit ini masih banyak buah-buah dan sayur-sayur yang dapatku makan. Tinggalkan aku seorang diri, katanya. Dan semenjak saat itu, benar saja kakek ini hidup sebagai seorang pertapa, seorang diri di tempat sunyi itu. Pada waktu dia merasa lapar, dia keluar dari goanya untuk mencari buah-buah yang dapat mengenyangkan perut. Pintu raksasa itu dapat dibuka dari dalam dengan mudah, karena ada alat pembukanya. Pada suatu hari, karena makanan yang disediakan di dalam goa sudah habis, kakek Lupin hendak keluar dari goa untuk mencari buah-buah baru. Seperti biasa pula, sebelum membuka pintu raksasa itu terlebih dahulu dia mengintai dari lubang kecil yang sengaja dibuatnya untuk mencari tahu keadaan di luar goa. Alangkah kagetnya ketika dia melihat betapa di luar goa itu sudah dipenuhi orang-orang yang berpakaian sebagai tentara dan terdengar pula ringkik kuda di luar goa. Dia dapat mengerti bahwa mereka ini adalah pasukan dari pemberontakan Lusan, maka segera dia menutup itu dan kembali ke dalam goa, duduk di dekat Hiolo besar sekali sambil bersemedi untuk menenteramkan hatinya. Ia maklum bahwa pihak pemberontak telah menemukan tempat persembunyiannya. Akan tetapi diam-diam kakek ini tertawa memikirkan bahwa kedatangan mereka itu tentu bukan semata metu untuk menangkapnya, melainkan lebih banyak akibat tertarik untuk merebut kembali harta pusaka kerajaan Teng dan harta pusaka itu telah habis dia pergunakan untuk membiayai perjuangan rakyat. Benar saja dugaan Menteri Lupin. Yang datang itu adalah barisan penyelidik dari Lusan yang terus-menerus mencari Lupin serta harta pusaka kerajaan yang dibawanya lari. Melihat keadaan goa ini, para penyelidik itu menjadi curiga. Biarpun mereka belum dapat memastikan bahwa orang yang dicari-carinya berada di dalam goa, akan tetapi keadaan goa yang tersembunyi ini hendak mereka selidiki. Di antara pemimpin pasukan ini, terdapat beberapa orang perwira yang sangat kuat dan berkepandaian tinggi. Dengan mempersatukan seluruh tenaga, akhirnya mereka berhasil juga membuka pintu raksasa. Akan tetapi segera mereka melompat mundur kembali dengan muka pucat sekali dan tubuh menggigil ketika mereka menyaksikan barisan tengkorak besar-besar menyambut mereka di belakang pintu. Dan anehnya pintu raksasa itu tertutup sendiri. Hal ini sebetulnya terjadi karena memang pintu itu dipasangi alat oleh Menteri Lupin dan apabila terbuka, dapat tertutup kembali. Untuk kakek itu, mudah saja membuka pintu dari luar karena ada rahasianya dari luar. Goa Siluman, berkata seorang perwira ketakutan. Goa Tengkorak Raksasa, siapa tahu di dalamnya terdapat siluman atau raksasa hidup kata yang lain. Agaknya tak mungkin tempat seperti ini didiami oleh manusia, kata pula suara lain. Akan tetapi mereka tetap tidak mau meninggalkan goa itu dan menjaga di luar goa, agak jauh di tempat aman. Sampai dua pekan lamanya mereka tetap berada di tempat itu. Tentu saja kakek Lupin yang sudah tua dan lemah tubuhnya itu tidak mampu menahan lagi. Setiap hari dia selalu mengintai dari lubang dan melihat betapa goa itu tetap terjaga, tahulah dia bahwa dia akan mati kelaparan di dalam goa. Akan tetapi dia tidak gentar menghadapi maut. Di dalam keadaan tersiksa ini, teringatlah dia akan luku wancu. Seluruh keluarganya telah musnah, kecuali Lutong. Ia telah mendengar dari para pemimpin pejuang rakyat bahwa cucunya itu bahkan menerima kedudukan dari pemberontakan Lungsan. Hal ini amat menyakitkan hatinya. Tian yang agung, mengapa dalam keluarga hamba terlahir manusia seperti itu? Rusak dan hancurlah nama keluarga lu oleh binatang Lutong itu, berpikir sampai di sini, sering kali kakek ini menangis sedih. Lalu dia teringat kepada luku wancu, cucu angkatnya. Kepada anak inilah harapannya disandarkan dan sekarang, pada saat menghadapi maut, kakek ini mengerahkan seluruh tenaga terakhir untuk mengukir beberapa huruf pada dinding goa. Dengan tangan-tangan gemetar dan tubuh lemas dia mengukir huruf-huruf pesan terakhir untuk luku wancu ini, kemudian setelah hukiran huruf-huruf itu selesai, dia roboh tak sadarkan diri lagi sampai maut merenggut nyawanya. Pada saat bekas Menteri Lupin yang setia itu menghembuskan napas terakhir di dalam goa tengkorak, di luar goa terjadi hal yang lebih hebat lagi. Tiga orang tinggi besar berpakaian seperti petani sedang dikeroyok hebat oleh puluhan orang pasukan penyelidikan Lusan. Mereka ini bukan lain adalah tiga orang panglima yang dahulu mengawal Menteri Lupin. Sudah berbulan-bulan mereka tidak datang dan kini mereka sengaja datang hendak mengunjungi kakek Lupin. Betapa kaget dan cemas hati mereka melihat puluhan orang anggota pasukan musuh sedang menjaga di situ. Tanpa banyak tanya lagi, tiga orang panglima yang sekarang sudah berganti berpakaian bagai petani itu lalu mencabut senjata dan menyerang pasukan musuh. Mereka mainkan golok besar mereka dan sekali lagi mereka mengamuk seperti ketika dahulu mereka mengamuk membela Lupin dari kepungan bala tentara musuh. Banyak anggota tentara lawan mandi darah menjadi korban golok besar mereka. Akan tetapi selain pihak musuh terlalu banyak jumlahnya, juga di situ berkumpul pula para perwira-perwira barisan pemberontakan Lusan yang berkepandaian tinggi, maka tiga orang panglima itu sebentar saja sudah terkurung dan terdesak sangat hebat. Telah ada beberapa luka di tubuh mereka terkena senjata musuh, namun mereka mengamuk terus laksana tiga ekor naga sakti. Pada saat nyawa tiga orang panglima gagah yang setia ini terancam maut, tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring. Anjing-anjing pengkhianat, rebahlah kalian. Bentakan ini disusul munculnya seorang gadis cantik yang gagah sekali. Usianya masih sangat muda, baru belasan tahun. Pakainya sederhana sekali dan ringkas, pedangnya tergantung di pinggang sebelah kiri. Akan tetapi gadis muda ini benar-benar hebat sekali sepak terjangnya. Begitu ia muncul, terdengar jeritan-jeritan di sana-sini dan kelihatan robohnya banyak anggota tentara anlusan yang mengeroyok ketiga orang panglima itu. Padahal gadis itu tidak mencabut senjata sama sekali dan hanya memergunakan kedua tangan dan kakinya saja. Melihat hal ini, para perwira yang tadi mendesak tiga orang panglima pengikut lupin itu terpecah menjadi dua dan empat orang perwira segera menyambut kedatangan gadis itu. Melihat gerakan yang tangkas dan kuat dari para perwira, gadis ini kemudian mencabut senjatanya, yakni sebatang pedang panjang yang cahayanya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Akan tetapi empat orang perwira musuh itu ternyata cukup tangguh sehingga meskipun dengan susah payah, mereka masih dapat menghadapi amukan gadis cantik ini. Akan tetapi tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul seorang nenek tua yang memegang cambuk. Sekali cambuknya berbunyi di udara, empat orang perwira yang mengeroyok gadis itu berseru kaget dan senjata golok mereka terbang pergi dari tangan mereka. Ternyata bahwa cambuk itu mempunyai sembilan cabang dan kini dengan sekali gerakan saja telah dapat membelit serta merampas senjata empat orang itu sekaligus. Gadis itu berseru gembira dan dua kali pedangnya bergerak, robohlah dua orang perwira dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Yang dua lagi tidak sempat melarikan diri, karena cambuk nenek itu mengejar mereka dan ujung-ujung cambuk yang seperti ular itu menotok jalan darah kematian di punggung mereka, membuat mereka roboh tak berfernyawa lagi. Kemudian gadis dan nenek itu mengamuk. Banyak sekali tentara di pihak musuh tewas, termasuk para perwira yang mengeroyok tiga panglima pengikut lupin. Hanya sedikit saja yang dapat melarikan diri, karena biarpun banyak yang melompat ke atas kuda dan membalapkan kuda mereka, namun gadis cantik itu mengeluarkan panah tangan lantas berkali-kali tangannya bergerak. Setiap gerakan melayangkan sebatang anak panah dan robohlah seorang penunggang kuda. Dari puluhan orang pasukan itu, hanya ada tujuh orang saja yang sempat melarikan diri dan terbebas daripada maut. Siapakah gadis dan nenek yang sakti itu? Nenek itu bukan lain adalah QBWE Coali, nenek sakti tokoh besar dari selatan. Gadis itu adalah muridnya, yakni Bun Sui Cheng, bocah perempuan yang dahulu amat lincah itu dan kini telah berubah menjadi seorang gadis yang amat cantik dan perkasa.